Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Yang sudah deal, yang sudah bisa dikatakan berjanji untuk memenuhi kebutuhan kita itu baru Sinovac. Nah sementara yang lainnya kan belum, tetapi angka-angkanya kemarin sudah dijelaskan. Misalnya kayak Pfizer itu kalau nggak salah saya sudah bersedia mengatakan nanti akan mensubsidi memasukkan vaksin sebesar 50 juta. Nah masalahnya sekarang yang berikutnya itu adalah di dalam rekomendasi Itagi kalau nggak salah saya kemarin itu salah satu bunyinya itu adalah jangan terlalu banyak jenis vaksin. Mengapa? Karena kalau banyak jenis vaksin ini itu akan ada implikasi pada tipi, kejadian ikutan pasca imunisasi. Karena masing-masing jenis vaksin itu, itu berbeda apa namanya respon tubuh manusia kepadanya. Jadi karena itu kalau jenisnya beda, ini penjelasan dari Itagi yang saya dengar ya dari rapat kemarin itu, nanti itu juga akan berimplikasi pada kejadian ikutan pasca imunisasinya. Jadi bisa jadi akan kerepotan juga untuk menanganinya. Tapi kalau hanya satu jenis mungkin kemungkinan besar itu kejadian pasca ikutan pasca imunisasinya itu pun itu lebih mudah untuk dikontrol, dimonitoring, dan dievaluasi oleh pemerintah. Nah, sekarang apakah misalnya vaksinasi ini akan bisa mulai bulan Januari? Ya kita tunggu dulu apa yang disebut dengan emergency use authorization itu. Jangan sampai barangnya karena mentang-mentang sudah sampai ke Indonesia 1,2 juta dan sebentar lagi akan masuk lagi 1,8 juta kan, yang sekarang kan yang sudah dibayarkan sekitar 3 jutaan. Lalu kita memaksakan untuk mengeluarkan emergency use authorizationnya. Jangan. Kita harus tetap menekankan kepada badan POM untuk tetap memiliki integritas dan independensi di dalam memberikan penilaian secara objektif kepada vaksin ini. Tadi Presiden, ya sebagainya sampai ke Pak Surul tadi, Presiden mengutamakan keamanan, keselamatan masyarakat kita dan itu harus di atas segalanya. Nah, kalau itu di atas segalanya maka berikan kebebasan dan independensi kepada badan POM untuk memeriksa secara detail terkait dengan vaksin ini. Mudah-mudahan memang kalau misalnya cepat bisa dilakukan, ya nanti per Januari, awal Januari mungkin bisa dilakukan. Ya, target sesaran pertama itu kan katanya ini kepada tenaga kesehatan, petugas medis yang ada di garda terdepan. Ya, silahkan saja itu dilakukan, ya itu kan hanya soal siapa duluan, siapa belakangan, nggak ada masalah. Tetapi yang paling utama itu adalah soal keamanan tadi, signifikasinya tadi, kemuliaan kebermanfaatan daripada vaksin ini. Jadi karena itu, kita juga berharap para ahli juga bicara, ya. Kita beri kesempatan Mbak Nadia untuk menjawabnya. Mbak Nadia, silahkan. Kalau saya ini cuma memeriksa dari luar saja, kan saya bukan ahlinya. Tapi dari uji politik dan penganggarannya, itu mungkin bisa kita diskusikan. Oke, Mbak Nadia, silahkan. Ya, baik. Saya rasa apa yang disampaikan Pak Dawah itu sudah lengkap sekali ya, Pak. Jadi pada prinsipnya, memang kita ingin keluar dari pandemi COVID-19 ini. Sehingga target jumlah vaksinasi ini harus kita upayakan semaksimal mungkin dan seoptimal mungkin. Tetapi tentu seperti yang disampaikan tadi, bahwa keamanan ini menjadi prioritas utama kita. Nah, nanti tentunya saya rasa saya tidak perlu menambahkan di lanjut, karena yang disampaikan Pak Dawah sudah sangat lengkap ya, bahwa memang yang pertama adalah Sinovac yang sudah memberikan kepastian untuk bisa menyirimkannya. Dan tentunya pemerintah tidak ingin kita kehilangan waktu dan kesempatan sebenarnya pada saat nanti izin edar keluar secara global dan WHO sudah merekomendasikan, kita masih harus menunggu lagi beberapa bulan. Karena kalau berkacamata dengan Inggris yang sudah memulai vaksinasi, itu sebenarnya tanda tangan kontrak dan penyediaan vaksinnya itu sudah dilakukan lima bulan sebelumnya, sebelum melakukan vaksinasi. Oke, Pak Iqbal, apa yang perlu diperhatikan dengan kondisi tadi, ternyata kita kemungkinan menggunakan banyak jenis atau beberapa jenis vaksin dengan spesifikasi tertentu dan dampak tertentu atau efek tertentu? Saya tidak mengatakan bahwa kita harus menggunakan begitu banyak variasi vaksin, tapi yang saya sebutkan di sini, at least kita punya ada dua atau tiga opsi. Kenapa? Karena setiap vaksin ini itu memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kalau kita memiliki dua atau tiga pilihan, kekurangan ini bisa ditutupi satu sama lain. Saya beri contoh misalnya, Sinovac saat ini itu cuma bisa diberikan kepada orang yang berusia 18 sampai 59 tahun. Terus bagaimana dengan orang yang katakanlah di atas 59 tahun atau memiliki komorbiditas? Kenapa Sinovac ini tidak bisa diberikan kepada orang di luar dari kelompok itu? Karena memang populasi studi penelitian pada vaksin ini hanya menggunakan orang dengan batas usia 18 sampai 59 tahun. Jadi secara otomatis itu tidak safe kalau kita menggunakan vaksin ini di luar populasi tersebut. Nah hal seperti ini itu bisa ditutupi oleh vaksin lain. Misalnya AstraZeneca atau misalnya Pfizer. Pfizer itu pemberian pertama diberikan kepada orang yang berusia di atas 91 tahun. Karena memang population studinya itu memungkinkan untuk hal ini. Jadi ketika kita mengkombinasi dua atau jenis vaksin, kita membuka ruang fleksibilitas di dalam pemberian vaksin bagi seluruh rakyat Indonesia. Beda kalau kita hanya mengandalkan satu. Secara otomatis itu ada populasi yang tidak tercover oleh vaksinasi ini. Jadi ini saya kira perlu. Oke, terakhir Mbak Nadia, kesiapan infrastruktur sampai ke tingkat paling bawah, paling dekat dengan masyarakat. Sudah siapkah untuk bisa melakukan vaksinasi setiap saat ketika Badan POM bilang sudah memberikan lampu hijau atau sudah memberikan izin edar untuk 1,2 juta Sinovac yang sudah datang sekarang? Ya, jadi secara paralel tentunya Kementerian Kesehatan bersama tentunya pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten sampai dengan proses pelayanan kesehatan, artinya ini puskesmas, rumah sakit pemerintah, rumah sakit TMI, Polri, dan BUMN, kita menyiapkan tentang terkait pelaksanaan imunisasi ini. Bahkan kita sudah melakukan beberapa simulasi. Saya hanya ingin satu menambahkan Mbak Pristin bahwa kita harus tahu bahwa vaksin atau imunisasi ini sebenarnya ada tiga keuntungannya. Pertama adalah memberikan proteksi pribadi pada individu. Kedua adalah memberikan proteksi kepada kelompok kalau cakupan minimal 70% atau 80% karena cakupan ini sangat tergantung dengan efekasi vaksin tersebut. Kalau efekasinya tinggi 80% maka seharusnya tidak semua memang harus mendapatkan vaksin. Yang terakhir adalah pentingnya vaksin ini dia juga memberikan proteksi crossover populasi. Jadi kalau sebagian besar sesuai dengan efekasi dan cakupannya sudah memenuhi maka kelompok yang belum mendapatkan vaksin akan juga terlindungi dengan vaksinasi yang diberikan dalam bentuk kekebalan kepada kelompok ini. Jadi ini juga yang menjadi salah satu pertimbangan kita. Baik, terima kasih Mbak Siti Nadia Tarmizi, Juru Bicara Vaksinasi COVID-19 dari Kementerian Kesehatan, Pak Iqbal Mohtar, Pemerhati Kesehatan Masyarakat dan juga Pak Saleh Daulai, anggota Komisi 9 DPR RI, terima kasih sudah hadir di Sapa Indonesia Malam. Kita tunggu bagaimana proses menuju ke vaksinasi, kita harapkan sesuai target dan banyak sekali masyarakat yang bisa mendapatkan vaksin sehingga kebal begitu ya, bisa mendapatkan kekebalan atau imunitas terhadap COVID-19 yang melanda negeri selama beberapa bulan ini. Terima kasih sekali lagi, sehat lalu untuk Anda semua.